Hai ini aku sebenarnya sini ada dekatan gambarnya yang ini ayah suah 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 selamat menikmati 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 coba didekatkan kameranya yang ini nah ini coba cakap dia ke atas kelihatan ininya buah ah pun kalau tak lontor eh ya temen-temen eh menurut kagus di sini nih dulunya itu seperti kayak rumah-rumah zaman kuno dan disini ini map makam temen-temen seperti itu dan yang ini di ke depan kagus ini temen-temen ini kelihatannya ini dulunya seperti kayak lumpang seperti itu temen-temen ini kayak lumpang seperti itu dan disini juga ada teman-teman coba kita akan lihat buat teman-teman kita lihat ini juga kita seperti makam ini untuk bentukkan makam ini ini patahnya ini batahnya sangat besar-besar sekali teman-teman besar-besar ini udah patah ini ini kayak seperti itu temen-temen kayak umum seperti apa kayak seperti kayak umpah atau gimana ini oh ya temen-temen kangkus ini merasakan energi yang kuat sekali di selain di sini temen-temen selain di sini itu ada lagi makam ini masih ke atas ini jatah di tengah-tengah hutan kan ya ya enggak seperti gunungan gitu ya ya enggak tahu alamatnya enggak jelas ya enggak tahu tahu apa enggak enggak tahu enggak tahu sekayak aranya itu kesana teman-teman ini masih ke atas sana jauh kesana teman-teman ya Allah subhanallah teman-teman baru kali ini kita mau apa jalan-jalan ya Iya terus menemukan suatu makam coba temen-temen disini kagus melihat sosok seperti kayak apa itu sosok seperti kayak orang tinggi besar bila itu dia maja teman-teman disini seperti itu di sini subhanallah ini makamnya panjang sekali kan ya ini mudah-mudahan dari cakar budaya eh melihat ini karena ini perlu dilestarikan karena ini dari peninggalan zaman dulu lebih jelasnya kita akan kuat temen-temen misteri-misteri apa yang ada di sini dan sejarah-sejarah apa yang ada ada di tempat sini temen-temen sebenarnya seperti itu ini tadi yang bersihkan kita semua baru ketemu ini seperti itu temen-temen di tengah-tengah hutan enggak ya enggak ada orang ya enggak ada sepi Hai saya teman-teman Cagus akan eh berinteraksi dulu sebenarnya ini dulunya itu apa teman-teman seperti itu terus ketik kami tidak spiritual kami salam KPS TV Mestri salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati ya teman-teman Cagus sudah melakukan interaksi kita akan melakukan teman-teman kita langsung yang bicara nanti yang menjaga tempat ini seperti itu terus ketik kami salam KPS TV Mestri selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman disini tadi kagus sudah melakukan interaksi secara batin ya atau saya penunggu teman-teman disini kita akan wawancarai bagaimana yang ada atau sejarah-sejarah yang di tempat makam yang di tengah hutan ini teman-teman seperti itu kita akan tanya-tanya seperti itu Assalamualaikum awak mutat kondi oh saya tadi enggak sengaja tapi saya itu sebenarnya itu enggak ke sini saya jalan-jalan sama anak-anak sama tim KPS TV Mestri disini tadi lewat asfal tadi itu enggak sengaja sebenarnya kagus tapi kagus merasakan suatu kayak energi seperti itu getaran yang sangat kuat mengundang Kang Agus untuk menuju ke tempat sini ternyata di sini di tengah hutan di tengah hutan seperti itu ya Kang ya seperti itu ternyata di tengah hutan sini ada sebuah kayak makam tapi enggak terawat seperti itu jadi kami tadi sempat untuk membersihkan tempat makam tersebut seperti itu ternyata getarannya itu sangat kuat itu di sini seperti itu ya seperti itu awak mungkin sobo saya ini aja anda lihat sendiri saya sendiri bisa ya teman-teman dia melihat kagus coba bisa apa juga ya aku roh awam ya 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 Terima kasih.